Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Gulugur di Rantoprapat, Kabupaten Labuhan Batu, pada Jumat siang 14 Maret tahun 2024. Presiden yang tiba sekitar pukul 12 WIB disambut antusias oleh masyarakat dan langsung berinteraksi dengan para pedagang. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo berdialog dengan Hardian Syah Rambe, seorang pedagang. Mengenai stabilitas harga pangan, pada bulan Ramadan, Hardian Syah mengungkapkan bahwa harga beberapa komoditas seperti cabai telah mengalami penurunan. Ia pun berharap agar harga pangan dapat stabil, terutama saat harga cenderung meningkat di musim Pancaroba. Selain itu, Hardian Syah juga berharap adanya peningkatan stok beras guna menjaga kestabilan harga. Tidak hanya pedagang, warga setempat juga mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Indah, salah seorang warga, menyebut pengalaman bertemu dan bersuafoto dengan Presiden Joko Widodo sangat mengesankan, terutama setelah menantikan kedatangan Presiden sejak pagi. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke pasar tradisional tersebut menegaskan perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi rakyat, khususnya terkait stabilitas harga pangan pada bulan Ramadan. Kunjungan tersebut juga merupakan bentuk komitmen Presiden Joko Widodo untuk terus memantau dan memastikan ketersediaan serta keterjangkauan bahan pokon bagi masyarakat. Alhamdulillah ada bulog untuk Labuan Batu. Kalau beras yang di atas sekarang berapa? 15. Oh ya? Iya. Kalau yang punya bulog? Yang bulog 12. Harga net 57,5. Berapa bulog ini kira-kira bisa mengharga beras itu? Bisa karena bulog untuk Labuan Batu ada 2000 kom. Jadi aku rasa kalau itu memang betul-betul diapakan, aku rasa aman.